Hasil panen gabak kering giling padi Oktober tahun 2022 hingga Maret tahun 2023 menurun dibandingkan dengan Oktober tahun 2021 hingga Maret tahun 2022. Menurutnya hasil produksi gabak kering tersebut yakni terdiri dari 404,18 ton pada tahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 288,99 ton tahun 2022 hingga tahun 2023. Menurutnya hasil produksi tersebut terhitung dari luas lahan yang mana pada tahun 2021 hingga tahun 2022 seluas 165,4 hektare sedangkan tahun 2022 hingga 2023 hanya seluas 131 hektare. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Teni Mereni mengatakan bahwa hasil panen memang tinggi pada Oktober sampai Maret 2021-2023 karena dipengaruhi luas tanam dan beberapa pengaruh lainnya seperti faktor SDM dan konsentrasi pada pekerjaan lain serta cuaca buruk. Terjadi penurunan luas tanam kita memang ini banyak faktor ya, banyak faktornya ya sebagian memang karena petani kita ada yang konsentrasi ke pekerjaan lain kan dan ada juga yang memang karena terjadi perubahan cuaca yang begitu ekstrim. Untuk mendorong hasil produksi gabak kering tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung akan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan produksi padi dan melakukan pembinaan kepada para petani melalui program-program peningkatan dan sekolah-sekolah lapangan serta membantu bibit benih. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Jupri, TVRI Bangka Belitung melaporkan.